Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbul Alamin, puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT Yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan semua kenikmatan serta karunianya tak kurang dari suatu apapun Amin, Amin, Ya Rabbul Alamin Kita lupa juga seperti biasanya sebelum kursi dilanjutkan untuk lebih dahulu, mailah sama-sama kita menyampaikan Salah dan salam tentunya hanya kepada dia beliau junjungan kita bagi Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliulah kita semuanya khususnya umat muslim dimanapun saja berada telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini Amin, Amin, Ya Rabbul Alamin Allahumma soli ala syaidina muhammad wa ala ala syaidina muhammad Allahumma soli wa salim wa barik alih al-fatihah Baiklah, kawan muslimin rohimakubullah sahabat jelas surga dimanapun saja berada yang dirahmatullah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Gusli akan mengejasahkan satu buah amalan yang pendek yang insya Allah mudah dipahami dan mudah dikerjakan saudara ku semuanya dimana sama-sama kita ketahui tentunya kita sebagai manusia itu selalu menginginkan dalam kehidupan kita dunia ini aman aman dari segala marah bahaya dari segala ancaman baik itu secara gaib maupun nyata nah itu dari segi keamanan saudara ku jadi kalau kita bicara masalah finansial atau ekonomi tentu saja begitu pula itu adalah yang utama karena sudah seringkali Gusli sampaikan hidup tanpa materi itu pincang artinya semuanya kebutuhan dihidup di dunia ini tidak akan bisa berjalan semestinya dan akan menjadi suatu hambatan bila kita hidup di dunia ini kekurangan atau tidak kecukupan secara materinya sedangkan di satu sisi kita sudah berusaha ya sudah berusaha secara syariatnya sudah berdoanya sudah beribadahnya sudah tapi faktanya hingga detik ini mungkin apa yang saudara ku inginkan belum terwujud nah pada kesempatan kali ini dalam konjensi singkat ini nanti akan Gusli bagikan satu buah amalan sangat pendek ini bisa diamalkan dari saudara ku dimanapun saja berada yang mana sesuai dengan di judul deskripsi itu 70 ribu malekat memohonkan ampun bagi orang yang membaca benit ini dan akan selalu memberikan penjagaan dari siang dan malam dari serangan gaib maupun nyata subhanallah ini sangat luar biasa saudara memohon akan menjadi lebih baiknya sebelum dilanjutkan mohon keikhlasan hatinya khususnya untuk kepada seluruh saudara ku yang saat ini baru bergabung di channel jarak sungga ini yang baru menemukan video ini mohon keikhlasan hatinya untuk ikut serta membangun membesarkan dan membangun cara jalan sungga ini agar ke depannya bisa bertumbuh berkembang jadi lebih baik dan bisa semakin bermanfaat untuk saudara ku dimanapun saja berada dengan cara menekan tombol subscribe menekan tombol loncengnya agar di kemudian hari nanti-nantinya ada video yang Gusli upload terbaru saudara ku akan menerima atau mendapatkan notifikasi pemberitahuan di hp masing-masing baiklah Gusli ucapkan terima kasih yang mungkin saat ini sudah menekan tombol subscribe-nya langsung Gusli lanjutkan saja jadi begini saudara ku karena di satu sisi kita sebagai hamba Allah hidup di dunia ini merasa atau memiliki tidak memiliki musuh tidak mempunyai lawan tapi hidup kita biasa-biasa hanya fokus dengan keluarga dengan pekerjaan tapi tanpa kita sadari ada seseorang benih jahat kepada kita entah itu iri dengki tidak suka dengan kedudukan kita tidak suka dengan harta yang kita miliki nah artinya iri dan dengki itu latar belakangnya bisa dari berbagai faktor nah ini sudah umum terjadi di kehidupan masyarakat kau-tau bagi orang yang pikiran sangat picik jahat bisa jadi menyewap remang untuk menghabisi kita ya bisa menggunakan jasa dukun untuk menyantet kita mengirimkan energi negatif sihir buhul gendam santet dan lain sebagainya dan hal atau kejadian seperti itu sudah umum terjadi di negara kita di negara kita masing-masing sudah gaeran lagi yang namanya dengan santet tenung gendam guna-guna dan sebagainya nah pada kesempatan kali ini dengan nantinya sudah aku mengamalkan mengamalkan ini maka insyaallah saudara aku akan terlindungi dari siang dan malam dan akan selalu mendapatkan penjagaan khusus dari 70 ribu malaikat yang dikirimkan oleh Allah dan apapun yang menjadi doa saudara aku maka akan diaminkan oleh 70 ribu malaikat yang secara otomatis akan terkoneksi akan terhubung langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala baiklah kamu muslimin rahmatullah sahabat jalan surga gimana pun saja berada di rahmatullah jadi langkah yang pertama ya amalan ini nantinya surat daraku cukup dilaksanakan setelah melaksanakan sholat subuh dan sholat mahrib dua waktu itu saja apa yang dibaca disini saya akan menjelaskan tentang surat al-hasar yang mana surat al-hasar ini berjumlah 24 ayat saudara dan itu tidak harus dibaca semuanya saudara aku bisa memulai mengutip dari ayat pada bagian cukup itu saja dibaca artinya tidak harus dari ayat 1 sampai 24 nah nanti pada bagian ayat yang disitu tersebut lau anjana haja qur'ana lajabali lau aita khosiamutasod di amir khosyatilah dan seterusnya hingga selesai itu cukup dibaca satu kali kemudian nanti berdoa sesuai dengan haja dan keinginan kita masing-masing jadi begini saudara aku kelebihan daripada ayat ini jika nantinya saudara aku bacakan setelah badas sholat mahrib maka disitulah 70 ribu malaikat akan senantiasa memohonkan ampun bagi orang yang membacakan with ini 70 ribu malaikat yang akan selalu menjaga kita memberikan keamanan kita dari serangan gaib dan nyata itu mulai dari terbenamnya matahari hingga akan terbitnya matahari akhirnya setelah itu akan mendapatkan penjagaan khusus dari 70 ribu malaikat dan yang akan mengaminkan apa yang menjadi doa kita dan mereka pun akan memohonkan ampun bagi orang yang membacanya sebuah kan Allah itu yang pertama kemudian karena itu berlaku dari setelah kita melaksanakan sholat badan mahrib hingga subuh setelah subuh pun kita aktikan kembali dengan cara apa sama setelah kita melaksanakan sholat subuh ya mau widih jika apapun silahkan mau bersolawat silahkan nanti pada menutupnya itu baca kembali surat al-hasar 24 ayat ini tapi tidak harus dibaca semuanya prosesnya sama dengan setelah kita melaksanakan salat mahrib tadi cukup pada bagian ayat dan itu seterusnya hingga ke ayat 24 artinya hanya beberapa ayat saja tidak perlu harus dituliskan teksnya di video ini nanti surat aku bisa ambil sendiri di al-quran cari surat al-hasar jumlahnya 24 ayat cari pada bagian lauan jana itu mulai disitu jika itu kita baca setelah kita melaksanakan sholat subuh maka sama halnya dengan setelah kita melaksanakan di salat mahrib tadi salat mahrib kita baca kemudian kita akan dijaga akan diaminkan doa kita dan mereka juga akan memohonkan ampun untuk kita yaitu 70 ribu malaikat jadi kalau kita baca di saat subuh sama maka begitu pula 70 ribu malaikat ini akan memohonkan ampun bagi orang yang bacanya akan memberikan penjagaan keselamatan jiwa dan raga kita dunia dan akhirat kita dan akan mengaminkan apa menjadi doa kita itu mulai dari matahari terbit hingga matahari tenggelam kembali nah artinya jika kita baca setelah sholat mahrib kita akan dijaga dari mahrib sampai subuh jika kita baca setelah selesai sholat subuh maka akan dijaga dari subuh sampai mahrib artinya 24 jam ini tidak ada jeda waktu diri kita keluarga kita dan semua apa yang kita miliki itu akan mendatakan penjagaan full 24 jam oleh 70 pemalaikan itulah faedah manfaat dari kasihat surah al-hasan jadi sekarang gak perlu lagi saudara aku takut-takut dengan namanya dukun ancaman didiskriminasi diintimidasi diancam diintervensi dan sebagainya ya jadi insyaallah dengan cukup mengamalkan ini ini sudah melebihi kita memiliki beberapa ratus atau beberapa ribu security atau satpam kalau di dunia nyata sudah melebihi dari nilai tingkatannya kita menyiapkan beberapa puluh bodi kiat atau pengamal pribadi yang mana mungkin sampai kita ketahui kalau si pacar security mungkin hanya untuk keamanan yang keamanan dunia nyata saja tapi secara kegaibannya mungkin mereka tidak akan bisa mengetahui ada apa yang terjadi maka dengan metode ini seperti yang sudah ambakku disampaikan tadi akan melindungi akan menjaga kita menyamati kita dari serangan gaib dan nyata jadi ambakku disirasa cukup singkat saudara aku ya cukup singkat cukup mudah praktis dan mudah untuk dikerjakan atau di amalkan nanti boleh diambil Al-Quran nya ambil di bagian surah Al-Hasan itu jumlahnya 24 ayat nanti bisa diambil dari mulai yang seperti gue disebutkan tadi dan jujur saja sampai detik ini pun setelah setiap selesai melaksanakan sholat pahrib dan setelah selesai melaksanakan sholat subuh gue selalu mengamalkan ini karena ini adalah sepatnya penjagaan pagar gaib yang tidak bisa ditembus oleh serangan apapun dari manapun kapanpun dan dimanapun kita berada sudah gue bisa buktikan itu mau sejahat apapun orang-orang kita maka kita akan terhindar dan insyaallah apapun menjadi hajat kita saat ini kita sedang mohonkan kepada Allah akan segera di hijabah dan insyaallah disini juga 70 ribu melekat ini akan memohonkan ampun semua dosa-dosa kita bagi orang-orang yang membaca surah ini baiklah kemuslimin rahmatullah sahabat jawa surga dimanapun saja berada dan berada untuk mengambil nilai positifnya supaya menjadi keberkahan untuk kita semuanya agar nantinya apa yang saudara aku ini amalkan bisa menjadi lebih mustajab mendapatkan nilai plus atau nilai lebihnya silahkan nanti untuk khususnya bagi mendatang baru untuk menekan tombol subscribe menekan tombol loncengnya dan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah video ini dengan cara kobil itu tuliskan hajatnya siapapun yang akan mengamalkannya karena ini sifatnya pengenjahasan langsung dari saya nanti insyaallah akan abang kusli aminkan dan kita aminkan bersama semoga akan menjadi hajat dan pujah surga kesempatan saat ini segera di jambah oleh Allah setelah amin amin kurang dan lebihnya mau di maafkan jika ada salah dalam menyampaikan kata-kata atau ucapan dan tak lupa juga gue ucapkan ribuan terima kasih untuk saudara-saudara semuanya yang telah menyembahkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai dan semoga bisa bermanfaat di akhir kata wabilahi topuk walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih